Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran dan materi yang akan kita bahas adalah yang pertama kita akan mencari tahu apa itu artinya kata baku dan kita akan pelajari juga tentang kalimat efektif jadi nanti dalam video ini kita akan cari tahu nih apa sih kata baku itu kapan sih kita pakai kata baku terus gimana ya caranya kita tahu ini katanya baku atau tidak nah setelah itu kita juga nanti akan cari tahu kalimat efektif itu apa sih ciri-cirinya atau syarat-syaratnya apa aja sih oke nanti kita akan kupas tuntas ya kita akan pelajari kita akan cari tahu arti kata baku dan kalimat efektif baik untuk memersingkat waktu kita cek yang pertama tentang kata baku apa itu kata baku jadi kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau sesuai ejaan yang disempurnakan atau E-Y-D ya jadi kata ini sesuai dengan ejaan yang disempurnakan kayak apa sih us? misalnya Februari nah itu kan pakainya F itu kata baku yang tidak bakunya memang gimana usada? Februari pakainya P kan ada tuh kadang-kadang yang menyebut Februari itu tidak baku yang baku adalah Februari gitu oke gimana cara cari tahunya usada? nah kita untuk cek ini katanya baku atau tidak biasanya kita cek kata tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI kamus itu apa sih usada? kamus itu buku yang isinya itu tentang arti-arti kata usada tapi aku tidak punya nih kamusnya nah saat ini sudah lebih mudah kalau kita tidak punya kamus yang dalam bentuk buku kita bisa cek lewat kamus online jadi di hp kalian kalian bisa klik cari di google atau kalian download aplikasi kamus besar bahasa Indonesia itu juga bisa jadi lebih mudah ya sekarang nah terus yang ketiga kapan kita gunakan kata baku dan tidak baku? kapan sih kita gunakan kata ini? ada beberapa keadaan atau beberapa lawan bicara yang kita gunakan kata baku nah kata baku itu biasanya kita gunakan saat percakapan resmi ya pada saat misalnya pidato nah pada saat kita pidato kita kan berbicara secara resmi nah itu kita gunakan kata baku ya terus kapan kata tidak baku itu kita gunakan? ini pada saat percakapan sehari-hari kalau kalian berbicara dengan keluarga adik, kakak atau dengan teman-teman kalian biasanya kita gunakan kata yang tidak baku oke kita lihat contoh kata bakunya yang lain ya nah ini di buku kalian ada nih kata bakunya contohnya ada abjad pakai D kata yang tidak baku abjad nah itu terus yang sering kita dengar juga ini nomor 5 apotek ini yang baku penulisannya pakainya E apotek tapi kata tidak bakunya apotik tulisannya memang apotek tapi kita sering bacanya apotik oke paham? nah terus kita juga sering nih nomor 7 kita sering menggunakan kata ini tulisannya atlet ya tapi kita bacanya atlet nulisnya bukan atlet pakai I bukan begini ini tidak baku yang baku itu atlet pakai E ya terus ini nomor 12 juga sering tulisannya bus ya tapi kita kadang bacanya bis bukan tulisannya BIS pakai ini bukan tapi BUS ya kita bacanya memang kadang BUS BIS gitu juga ada terus cabai tulisannya cabai meskipun kita sering mengucapkannya cabai tapi tulisannya cabai oke selain 15 kata baku ini masih banyak contoh yang lainnya di buku kalian ada daftar daftar definisi bukan definisi ya terus masih ada lagi banyak nih Februari Februari film ya pakainya F-I-L-M bukan pakai F-I-L-E-M ya ada fisik fisik fondasi fondasi formal formil foto foto ada gizi gizi ya banyak sekali contoh-contohnya gimana sih usaha kita caranya biar lebih paham kalau ini kata baku dan tidak baku nah kita banyak-banyak melihat di kamus kita banyak misal ada kata di sebuah paragraf atau teks kita cari kata bakunya ini sudah baku belum gitu ya oke itulah pembahasan tentang kata baku jadi sudah paham ya penulisan dan pelafalannya kadang beda cara ceknya kita nanti ceknya di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia oke ustazah lanjutkan ke yang berikutnya tentang kalimat efektif apa itu kalimat efektif nah kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasanya baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca jadi kalimat efektif itu tidak hanya tulisannya yang benar tapi tanda bacanya ya kaidah susunan bahasanya juga jangan sampai ada kata yang diulang-ulang tanda bacanya juga harus diperhatikan hurufnya atau ejaannya juga harus dibetulkan ya jadi kita sebagai pembaca mudah untuk memahami informasinya nah ada syaratnya ada nih syarat kalimat efektif yang pertama mudah dipahami ya jadi kita sebagai seorang pembaca paham dengan kalimat yang ditulis yang kedua tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran ini juga sama dengan yang nomor satu ya jadi saat kita baca mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran dalam mengartikannya oke yang ketiga menyampaikan pemikiran yang tepat dari seorang penulis kepada pembaca kepada kita jadi apa yang ingin disampaikan itu pemikirannya tepat kemudian yang keempat singkat dan sistematis jadi kalimat efektif itu tidak perlu berbelit-belit kalau kita bisa nulisnya singkat ngapain kita harus muter-muter singkat dan sistematis oke baik kita cek contoh kalimatnya ya biar lebih paham nih Bersani punya 5 contoh oke yang sebelah kiri ini kalimat tidak efektif contohnya begini saya hanya memiliki 3 tanaman peliharaan saja hanya dan saja ini yang menimbulkan kalimatnya menjadi tidak efektif saya hanya memiliki 3 tanaman peliharaan saja yang betul harusnya begini saya hanya memiliki 3 tanaman peliharaan tidak usah pakai kata saja yang kedua para warga desa Cibalung bekerja bakti membersihkan selokan para artinya kan banyak warga itu kan banyak orang juga banyak banyak masa artinya sudah sama-sama banyak orang banyak orang jadi kita tulisnya warganya saja jadi begini kalimat efektifnya warga desa Cibalung bekerja bakti membersihkan selokan nah yang ketiga adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah sudah ada kata adik di belakang ada kata adik yang demam siapa? adik yang tidak masuk sekolah siapa? adik nah makanya kita tulis adiknya satu saja yang di depan adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah nah ini kan singkat sistematis ya tidak berbelit-belit artinya kan sama tapi kita tulis salah satu adiknya saja ya tidak usah dua kali nulisnya begini tidak usah terus yang keempat Banu masuk ke dalam ruang kelas kalau masuk itu kan artinya sudah ke dalam jadi tidak perlu ditambahin keterangan ke dalam yang betul kalimat efektifnya begini Banu masuk ruang kelas masuk itu kan sudah artinya ke dalam jadi kita tulisnya masuk saja Banu masuk ruang kelas nah sekarang yang kelima hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang memilah dan pengolahannya kenapa ini tidak efektif karena kalimat yang efektif itu apabila kita menggunakan imbuhan me disini disini juga me maka yang ini kita pakai imbuhannya me ini kan sama-sama kata kerja ya membuang memilah dan pengolahannya jadi ini pakainya me seperti ini kalau dijadikan kalimat efektif hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang memilah dan mengolahnya tiga-tiganya menggunakan imbuhan me 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 begitu ya teman-teman mudah dipahami ini lima contoh kalimat efektif ya nah sekarang kita coba mengerjakan latihan soalnya ini ada di buku kalian nah kalian siapkan alat tulis juga ya nanti kita cek bersama-sama lalu nanti kita perbaiki kalimat tidak efektif ini agar menjadi kalimat yang efektif kalau sudah efektif kita kasih checklist gak usah diperbaiki oke baik yang pertama nomor satu penerbangan pohon itu kami dibantu oleh semua warga efektif kak tidak ya bagian mana yang masih keliru us nah ini semua warga semua warga semua kan sudah artinya banyak warga kan juga orangnya kan lebih dari satu kurang efektif jadi gimana perbaikannya begini penerbangan pohon itu kami dibantu oleh warga desa nah seperti ini sudah cukup kalimatnya menjadi efektif nomor dua kakak sedang menyapu lantai sudah efektif sudah berarti kita tidak usah perbaiki ya nomor tiga saya senang merawat kucing dan saya senang merawat kura-kura sudah efektif belum ya kenapa usah ini ada kalimat yang berulang saya senang merawat ini juga saya senang merawat jadi buang aja salah satu yang di belakang yang kita buang jadi perbaikannya gimana nah saya senang merawat kucing dan kura-kura ini sudah cukup jadi kalimat efektif nomor empat bagi para siswa-siswa diharapkan datang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sudah efektif kah kalimat ini belum ya mana aja usah yang salah nih yang pertama kesalahannya bagi jadi kalau kita membuat kalimat depannya jangan dikasih kata imbuhan atau kata penghubung bagi begini ya terus yang kedua ini para siswa-siswa para itu artinya banyak siswa-siswa juga sudah artinya banyak nanti masa banyak-banyak banyak-banyak siswa gitu kan nah yang betul gimana begini siswa-siswi diharapkan datang pukul 7.30 WIB begitu ya teman-teman nomor 5 siswa kelas 4 senang memelihara hewan dan tumbuhan sudah efektif ya sudah nah itu dia contoh kalimat efektif yang sudah betul dan yang belum efektif lalu sudah kita perbaiki bersama silahkan kalian cermati dan kalian tulis juga di buku kalian ya nanti pada saat kita menemukan kalimat yang tidak efektif jadi kita sudah bisa bagaimana cara untuk memperbaikinya oke teman-teman terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajarannya kali ini dalam video ini kita hanya belajar tentang ini saja tentang kata baku dan kalimat efektif mohon maaf apabila banyak salah kata kekeliruan dan kekurangan akhir kata bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati